Halo teman-teman ninja, saya Yohan Agustian dan hari ini saya akan menjawab semua pertanyaan seputar TikTok Ads bagi pemula buat teman ninja. Alasan khusus kenapa teman ninja perlu mulai masuk ke TikTok terutama buat niklan adalah gini, kalau kita perhatiin nih setiap berapa tahun sekali itu pasti ada satu platform yang bakal meledak dimana banyak orang bakal pakai itu gitu nah dan kebetulan saat ini platform tersebut adalah TikTok nah jadi kalau misalnya kita nggak pakai ya nggak masalah tapi teman ninja bakal kehilangan banyak banget peluang yang bisa dihasilin dari platform tersebut karena semua orang lagi ada di sana dan kalau misalnya kita ngiklan di tempat orang yang lagi rame itu kan gampang banget buat dapetin penjualan. Keunggulan jualan di TikTok sendiri dibandingin platform lain sebenarnya simpel kalau diperhatiin nih setiap platform yang udah ada nih kayak sekarang tuh udah ada Facebook, Instagram, YouTube, TikTok gitu kan nah setiap platform ini mewakili user yang beda-beda behavior yang beda-beda contoh kalau teman ninja mau ngiklan ke orang-orang yang mungkin lebih senior ya berarti kita pasti bakal milih ke Facebook generasi baru atau gen Z itu sekarang mereka lebih udah ninggalin Facebook mereka udah ninggalin Instagram dan mereka lagi larinya ke TikTok jadi kalau misalnya kita mau ngegarap mereka gimana ya suka nggak suka mau nggak mau memang harus masuk ke sana kita ngerjain cukup banyak klien dari berbagai nits dari berbagai produk itu banyak yang udah masuk di TikTok dan itu jalan dengan bagus gitu tapi ada nggak mungkin produk-produk yang nggak jalan gitu kalau dibilangin ada ya mungkin ada aja produk-produk yang mungkin memang peminatnya kurang atau bukan peminatnya kurang sih lebih tepatnya target auditsnya nggak ada di sana kalau produk-produk tersebut memang lebih banyak dibeli oleh kalangan generasi yang lebih tua atau yang lebih senior. Oke kalau kita pemula terus mau masuk di TikTok cocok apa enggak sebetulnya cocok banget gitu kita bisa mulai dari awal pun bisa langsung mulai kok buat iklan di TikTok ada hal yang perlu diperhatiin nggak kalau yang saya alamin ya untuk pemula perlu memperhatikan beberapa hal sebenarnya TikTok ini cukup apa ya cukup 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 friendly buat pemula karena kita nggak ada barrier kayak jumlah follower harus sekian kita juga nggak ada harus bikin kontennya seperti gimana atau misalnya harus berapa lama baru bisa ngiklan nggak gitu jadi karena mereka juga mungkin masih baru platformnya masih green pengiklannya juga belum banyak jadi kompetitornya belum terlalu banyak jadi siapapun sebenarnya sih bisa langsung-langsung buat jalanin iklan di sana. Sebenarnya kalau kayak ngiklan TikTok tuh ada dua macem pertama nih kita ngiklan terus akun kita sendiri nggak dari TikTok bisa nggak bisa jadi kita kalau Facebook kan ngiklan tuh harus ada halaman Facebook page-nya harus ada Instagramnya yang dimana bisa di klik sama orang kan. Nah TikTok itu enaknya yang gini dia tuh bisa kita tanpa akun pun bisa gitu jadi kita cuma bikin TikTok ads nggak bikin TikTok organic kalau ketika orang klik ke profile kita itu langsung ke landing page itu bisa jadi artinya nggak butuh sama sekali tuh tadi kayak harus ada berapa postingan harus ada berapa follower harus ada berapa trusted itu sama sekali nggak ada bisa jalan. Kalau ngomongin harus ada apa nggak ya nggak ada pun nggak masalah mau ada bisa nggak ada it's okay gitu loh cuman ya lebih bagus kalau ada cuman kalau ngomongin kayak tadi ya jumlah trusted itu berapa sebenarnya kalau yang kita ngerjain sih selama ini maksudnya gini akun nih baru jalan kayak cuman follower 100 200 300 jalan-jalan aja kok gitu malah kita banyak ngebangun akun jadi sambil ngiklan nih ya itu kita banyak ngebangun akun yang dadingnya pas masuk 200 nih terus dalam waktu berapa bulan sekarang udah jadi sekian puluh ribu sekian atus ribu itu banyak banget kayak gitu. Sebenarnya objektif yang di TikTok itu standar kalau misalnya temen ninja udah pernah main nyobain iklan di Facebook atau di Instagram ya sebenarnya standar banget jadi standarnya kayak objektif awareness dia ada objektif consideration dia ada gitu kan conversion dia ada jadi objektifnya memang sebenarnya mirip aja bahkan kalau misalnya udah pernah ngiklan di Facebook pasti kita ngerasa kayak ini tuh kayak duplikatnya Facebook gitu loh cuman kayak dia bikin ada beberapa penyesuaian aja gitu loh sering banyak tuh kalau mau nyobain iklan kita step by step nih jadi kayak awareness dulu kenalan dulu ya kenalan nanti udah kenalan oh nanti consideration baru ke sales di TikTok kita nyobain sering banget jadi kayak dari satu produk brand baru itu langsung masuk ke sales itu bisa bisa langsung jalan gitu loh cuman ya memang tingkat konversinya lebih tinggi kalau misalnya akun tersebut memang sudah terbentuk tapi bukan berarti yang mal pun nggak bisa gitu ya mal pun bisa gitu dari awal langsung ke sales itu bisa jalan tinggal ngitung aja sih nanti apakah hasil dari cost per resultnya untung nggak gitu loh nutup nggak gitu dari biaya iklannya. Kalau pemula mau ngatur ads pertama sebenarnya saya punya 4 tips sih simple aja pertama bener-bener harus ngerti dulu platform yang kita ngiklan tuh kayak gimana ngerti tuh dalam artian ya tau ya misalnya bikin objektif dimana bikin audiens dimana ngeliat hasilnya dimana gitu jangan sampai mau jalanin iklan tapi yang basic aja nggak ngerti gitu itu yang pertama. Terus yang kedua kita juga bisa tahu nih dari produk yang kita jual kelebihannya apa sih gitu jangan cuman jual produk gue punya produk A terus kenapa ini harus laku karena barangnya murah gitu jangan cuman itu gitu tau ada USP atau angle yang dijualnya terus ketiga tau kira-kira siapa yang bakal belinya gitu terus keempat setelah kita jalanin iklan kita ngerti gimana cara ngevaluasinya. Kalau buat istilah kayak automatic placement gitu itu ByteDance yang punya Tiktok itu kan dia memang bikin platform ads manager itu buat internasional jadi kalau di luar negeri ya itu memang kita bisa milih mau ngiklannya dimana mau dipenggel atau mau dimana gitu kan tapi kalau di Indonesia itu kan nggak ada jadi memang kita cuman pake Tiktoknya aja jadi ya abaikan aja sih kalau automatic placement itu sih. Untuk beberapa produk-produk yang mungkin banyak yang ngejual ya kayak fashion, skincare, beauty ya temen ninja sebenarnya nggak perlu pusing sih karena itu memang udah ada jelas kategorinya dari orang yang suka nonton. Kalau bingung ngetukin target audiens sebenarnya di Tiktok ads itu nggak terlalu susah karena dia ngebagi interest audiens itu dari 4 hal. Pertama mereka interestnya apa? Ini gimana sih cara Tiktok taunya? Ya sebenarnya Tiktok taunya dari video apa yang suka ditontonin sama si user tersebut. Kedua dari aktivitas tontonan mereka terakhir misalnya nih kita mau targetin siapa nih? Oh orang yang suka komen di konten tentang fashion. Berarti kan logikanya dia tertarik tentang fashion kurang lebih kan seperti itu. Terus ketiga dari interaksi dengan kreator, kreatornya bahas apa? Keempat dari hashtag. Dari 4 hal ini sebenarnya kita bisa dapetin audiens yang cukup tertarget gitu. Nah kabar baiknya buat temen ninja sebenarnya sih kalau di Tiktok ads ya yang saya lihat untuk produk-produk umum kayak fashion, beauty, skincare gitu kan. Rata-rata kan produk-produk seperti itu ya atau FMCG itu dia memang udah ada dikategorikan sendiri gitu. Jadi kayak fashion ya ada fashion, skincare ya ada skincare gitu sampai lipstick kayak gitu kan ada. Kalau ngomongin testing iklan di setiap platform ya pasti disebutnya ada istilah testing iklan ya. Tapi testing iklan yang dimaksud itu bukan testing pura-pura ngiklan ada yang hasil atau enggak gitu. Jadi testing iklan ya kita bayar juga nih ya. Kita keluar duit emang kita jalanin iklannya. Nah biasanya pas testing itu kan kita mulai pakai budget yang nggak besar. Jadi budget kecil. Nah budget kecil ini idealnya berapa lama gitu kan. Dan idealnya kalau budget kecil kurang lebih kalau menurut saya dari pengalaman sih satu minggu, tujuh hari penuh. Kenapa? Karena setiap produk itu kan behaviornya beda-beda ya. Contoh misalnya ada produk A, oh dia lakunya hari minggu nih. Sedangkan kita ngertanya cuma Senin selasa Rabu, nggak dapet minggunya. Kan nggak tahu kapan ramenya gitu loh. Tapi kalau kita satu minggu penuh artinya dari Senin sampai minggu. Jadi kita tahu nih kapan emang produk kita dicari dan dibeli. Sebenarnya kalau ngomongin baru mulai testing, jangan pakai jadwal spesifik. Tapi biarin itu di jalan sepanjang hari. Karena kita benar-benar di awal itu belum tahu kapan orang beli gitu loh. Kapan orang bakal rame gitu loh. Kalau mau pakai udah kayak select jadwal spesifik misalnya. Oh iklan gue cuma mau malam doang gitu. Itu bakal efektif kalau misalnya udah tahu, udah tahu, udah punya data kapan pembeli beli produk kita. Jadi kalau di awal sih menurut saya nggak kepake. Kalau misalnya pakai jadwal spesifik. Jadi di awal biarin otomatik, biarin jalan apa adanya dulu. Biar nanti kita bisa lihat kapan waktu terbaiknya. Setelah itu setelah lewat fase testing, di fase scale up barulah kita bisa milih sampai nentuin jadwal dan lain sebagainya. Strategi bidding itu nentuinnya gini kan sistem iklan di tiktok ads itu sama kayak di facebook dan lain sebagainya itu kan sistemnya lelang. Jadi per CPM kita mau bayar berapa nih gitu. Konsepnya kayak gitu. Jadi CPM itu hitungannya mereka. CPM itu per seribu orang kita mau bayar berapa. Nah kalau kita nentuin pakai strategi bidding artinya kita udah nentuin nih. Eh tiktok budget gue cuma segini, lo tolong aturin. Bisa nggak nih? Ini jalan gitu loh. Nah kalau kita udah nentuin kan kita nggak tahu namanya lelang itu kita dapetin di angka berapa. Nah masalahnya adalah ketika kita pakai strategi bidding bisa jadi kita misalnya udah budgetin nih iklan kita sehari 200 ribu. Tapi 200 ribu itu nggak akan habis atau nggak keluar. Kenapa? Karena strategi bidding kita kalah. Kalau misalnya kalah dengan advertiser lain. Paling enak sih di awal biarin aja otomatik. Karena dengan otomatik itu sama dengan kita ngasih tau ke tiktok. Tiktok ini saya punya budget sehari sekian. Kamu tolong aturin per CPMnya terserah deh. Tapi kita lelang yang paling murah. Kurang lebih konsepnya seperti itu. Sebenarnya jangan pernah pasang cuma 1 atau 2 konten. Karena kenapa? Artinya kita mempertaruhkan semua uang kita buat 1 atau 2 konten itu. Dan kita tuh nggak tau itu bakal performa atau nggak. Itu saya sendiri ketika jalan iklan. Biasanya 1 campaign itu kita bakal tes 5 sampai 6 konten. Jadi 5 sampai 6 konten kita jalanin. Kita memang bikin berbagai angle, berbagai versi. Nah nanti setelah jalan, setelah seminggu nanti kelihatan. Konten mana yang hasilin, konten mana yang jelek. Biasanya setelah 2 bulan, 3 bulan. Paling yang bertahan 1, 2. Nah nanti kalau udah tinggal 1, 2 kita tambah lagi. Itu hasilnya bakal lebih bagus. Kalau secara waktu sendiri ngaruh nggak? Ya kalau memang misalnya nih produk yang kita jual premium. Agak mahal. Dan orang tuh belinya memang cuma kayak sebulan sekali. Ya ngaruh dong tentu saja gitu loh. Itu kan balik lagi ke user ya. Tapi kalau misalnya produk kita secara umum general-general aja. Nggak ngaruh karena tanggal tuanya si A. Kan belum tentu tanggal tuanya si B. Bener nggak? Si C juga belum tentu lagi nggak punya duit kan. Bisa jadi si C lagi banyak duit gitu kan. Orang kan dapet duitnya beda-beda. Enggak, nggak ada pengaruh. Itu ngaruh kalau kita bikin konten organik. Ya kan dengan lagu yang lagi viral harapannya view kita lebih tinggi. Tapi ketika kita ngomongin iklan itu orang udah nggak lihat lagunya lagi gitu. Si TikTok udah nggak peduli kan kita bayar. Udah pasti video kita atau konten kita pasti bakal disebarin ke banyak orang. Tinggal masalahnya konten tersebut ngasilin penjualan apa enggak. Konten tersebut jadi di klik apa enggak. Nah jadi apa yang ngaruh? Nah kalau yang paling ngaruh dalam konten, satu yaitu dari awal tuh kita bisa ngehook orang nggak sih? Bisa nggak sih bikin orang itu mau lihat iklan kita? Bener ya? Jadi yang paling penting apa di awal ya? Ini hook awalnya. Hook awalnya dan scriptnya itu mendorong orang buat klik apa enggak. Karena gini, suka banyak orang mikir iklan itu tujuannya harus sampai jualan. Sebenernya kalau misalnya kita pengen coba iklan jadi jualan, konten kita bakal panjang banget dan konten kita bakal nggak menarik buat di klik. Karena kalau orang udah nggak klik, nanti dia baca landing page-nya, nanti dia baca halaman produk kita. Di situlah kan yang menentukan orang bakal beli apa enggak. Buat ngebaca iklan kita bagus atau enggak sebenarnya simpel. Sama aja sih kayak kita ngeliat, kalau kita lihat sosmed kayak gimana sih? Kan pertama nih, kalau ngomong iklan bagus atau enggak, iklan tersebut ada yang lihat apa enggak? Kalau iklan tersebut banyak yang lihat, artinya secara konten, pertama iklan ini ada poin menangnya. Yang repot itu adalah ketika kita udah bikin konten, menurut kita bagus, tapi nggak ada orang yang lihat. Nah kedua, setelah iklan itu dilihat atau enggak, atau menarik atau enggak, kita lihat nih, iklan ini itu, orang itu bereaksi nggak terhadap iklannya? Betul nggak? Iya tak? Setelah orang itu lihat, oh yang lihat banyak, tapi orang nggak ada yang bereaksi. Berarti kan iklannya datar gitu ya, flat. Nggak menarik, orang nggak mau ngeklik. Setelah itu poin ketiga, setelah orang itu misalnya dia udah mau ngeliat apa nggak, lihat lagi nih katornya, dari yang ngeklik tersebut banyak nggak nih yang nyampe? Nyampe ke mana? Nyampe ke landing page-nya, nyampe ke halaman produk kita gitu loh. Kalau misalnya yang ngekliknya banyak, tapi nggak ada yang nyampe, oh berarti kita punya masalah di situ. Setelah orang itu nyampe, mereka ngapain? Beli apa enggak? Mereka add to chart apa enggak? Nah dari sini kita tahu juga nih, masalah kita di mana. Jadi di 4 bagian itu sih paling gampangnya. Nah ada beberapa matrix. Pertama nih, kalau ngomongin matrixnya itu apakah orang lihat apa enggak gitu ya, itu tuh ada yang pertama ada yang namanya CPM. CPM itu cost per mile atau biaya yang kita bayar per seribu orang yang dijangkau sama TikTok. Nah CPM ini bakal tergantung dari 2 faktor. Faktor pertama, target kita. Target kita tuh sempit apa luas? Kalau target kitanya sempit, CPM cenderung mahal. Tapi kalau target kitanya sempit kontennya bagus, CPM tetap bakal murah. Jadi 2 hal, gara-gara target sama gara-gara kualitas konten. Kalau CPMnya murah, berarti iklan kita bagus. Kalau CPMnya udah di apa-apain juga mahal, berarti iklan kita jelek. Nggak ada yang mau lihat. Buktinya TikTok udah sebarin orang nggak mau lihat. Jadi kayak TikToknya maksa, eh lu lihat di konten gue gitu. Matrix kedua yang perlu dilihat itu adalah tadi kan orangnya mau ngeklik apa enggak ya. Nah nggak klik atau enggak itu indikatornya ada di yang namanya CTR atau klik to rate berapa persen orang yang ngeklik dari yang lihat. Misalnya, iklan kita udah ditayangin ke seribu orang. Ternyata yang ngeklik cuma 10. Berarti kan 10 per seribu alias 1 persen. Bagus atau jelek nih 1 persen? 1 persen sih agak-agak mengkhawatirkan dan susah buat bagus. Gitu loh. Jadi bagusnya ya bisa dapat CTR di atas 2-3 persen. Makin CTR makin tinggi, itu bakal bikin biaya iklan kita makin murah. Nah indikator yang ketiga, setelah orang ngeklik, orang nyampe nggak ke tempat jualan? Kan gitu ya tujuannya ya. Nah indikator ketiga itu ada yang namanya matrixnya adalah klik to landing page view atau klik to product view. Nah ini perlu matrix yang dibikin khusus. Nah idealnya berapa? Idealnya ya kalau bisa kan sebanyak mungkin ya yang ngeklik nyampe ke tempat jualan gitu. Tapi kalau pun enggak standar minimalnya jangan sampai klik to landing page view kita ada di bawah 60 persen. Karena kalau di bawah 60 persen artinya website kita lambat banget gitu. Kenapa? Orang ngeklik setengahnya nggak nyampe loh. Itu kan problem ya. Nah keempat, setelah orang page view, orang itu beli apa enggak? Add to chart apa enggak? Nah inilah matrix terakhir dari page view ke add to chart atau page view ke beli. Nah ini idealnya berapa nih? Dari sini itu bakal ada biasanya sih kalau yang bagus ya dari klik ke add to chart itu kurang lebih sekitar 10-15 persenan. Kalau misalnya ininya jelek berarti kita punya masalah di deskripsi produk atau di landing page. Karena kenapa? Bikin orangnya nggak tertarik padahal iklannya udah bagus. Paling enak sih ya paling enak adalah begitu kita ketika kita bikin satu campaign jangan pakai satu konten. Pakailah beberapa konten. Misalnya 5-6 konten. Nah nanti dari 5-6 konten itu kelihatan. Pertama konten mana yang bagus dari sisi CPM. CPM bagus berarti ada harapan gitu loh. CTR bagus harapannya tinggi. Jangan lihat dulu ke konversinya tapi lihat dulu dari CPM CTR aja. Biasanya saya cuma lihat 2 hal ini. CPMnya murah, CTRnya tinggi. Itu biasanya iklan kita tuh gampang banget buat bagus. Tinggal di utak-atik apanya? Di utak-atik tinggal bagian lantinya. Apakah bagian produknya atau bagian captionnya. Tapi yang penting video sama ininya itu udah oke gitu. Jadi kalau misalnya yang paling bagus apa 2 itu sih CPM sama CTRnya.